mulut-mulut saya berdiri semua oh adakah itu ya? iya ada yang lempen juga? aduh-aduh lempen? aduh-aduh foto pak video ini aduh-aduh 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 rasa teman-teman aduh selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 Ampun Terima kasih telah menonton 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 saya goyang dong jadi jangan berbayanglah ini telur ini ujungnya doang tajem enggak saya gini pun kalau udah sakit ya sakit orang ulas nih Aduh ini sebenarnya temennya ini saya yakin ini saya berasa itu enggak ditekan nih sebenarnya enggak ditekan kenceng atau cuman nempang nempel tapi sakitnya bukan main teman-teman belum pernah lihat saya kesakitan kayak gini ya aduh tetapi sakitnya masih bisa ditahan kok temen-temen nggak papa ini kaki saya sudah mulai berasa enteng ya kalau kayak temen-temen yang suka refleksi di tempat-tempat refleksi ini kurang lebih ya sama rasanya kalau ada penyakit-penyakit nah betul kalau refleksi kan biasa pakai kayu iya ini cuman pakai telur ya tapi kalau ada yang supranatura itu juga bagusnya ya jadi kalau ada efek-efek negatif dari hal-hal gaib yang bersangkutan dengan supranatural otomatis yang mengganggu yang negatif ya itu akan pergi dengan sendirinya ya emang luar biasa ya temen-temen Pak Yanto ini mantep ilmu belajar dimana ini Om iya motor-motor lah motor-motor semuanya banyak semuanya banyak ya Pak Yanto kalau aman lu gak harus sakit tadi Pak kan saya baru dikasih mustika juga ya temen-temen saya habis dikasih mustika gali kelor nih sama Pak Yanto nih tarikan loh jadi munculnya di dalam minuman minuman saya minuman kopi nih ya mustika ya temen-temen ya jadi langsung ditarik sama Pak Yanto ya mungkin ini jodoh saya kali ini jodoh saya tuh masalah tarik-menarik mah harus sepele ya Pak Yanto ya Pak Yanto ini nanti kapan-kapan juga nanti akan dibikin lagi video khusus Pak Yanto lagi melakukan penarikannya ini enggak ada trik rekayasa semua yang disajikan dihadirkan disini sambil bercanda-canda jadi Pak Yanto ini sebenarnya orangnya serius tapi santai bisa sambil bercanda-bercanda tau-tau wujud aja barangnya nggak perlu ribut-ribut kembang atau apa ini cuma sebelah kaki aja Pak Yanto dua-duanya oh dua-duanya ya ini kolesterol nih nggak begitu parah sama sini nah kalau sudah sakit, sini saya sakit dari sini iya, ada rasa sama sini ada nggak orang guide yang ikut? nggak ada nggak ada kalau sampah ada sampah udah bersih Pak dari sini nggak tarik keluar dari sini sampah itu maksudnya? bekas dari orang bekas dari orang nah main ke tempat orang satu-satu oh sampah itu maksudnya pernah? sampah, sampah sampah yang mengukup di badan pernah diisi orang pernah main ke tempat orang-orang pinter terus akhirnya pernah kesenggol sawan disitu sawannya enggak energi kita kuat nah sampahnya tetepnya ikut di badan oh gitu ya kalau handphone kan nggak diupgrade kan tenu memorinya manusia juga harus diupgrade oh dihapus ke manusia ya tapi gaib-gaib yang positif nggak ikut keluar kan buat yang ikut enggak nah tenang aja aman luhurnya nggak keluar apanya? luhurnya nggak keluar oh luhurnya aman ya teman-teman jadi teman-teman juga kalau yang mau nggak usah khawatir jadi jangan jadi parno ntar disangka semuanya kebuang enggak kita nggak mau nganggung gitu masih nggak iya tuh kaki saya yang sebelah kiri ini udah enteng nih pak iya enteng loh enak-enak nih pak enteng banget enak ya enak ya ini namanya metode apa pak disebutnya? terapi telur ini refleksi telur refleksi telur terapi telur refleksi telur unik ya teman-teman saya baru ngalamin kali ini ini darah kaku di kaki itu semuanya encirin darah-darah betul darah kental gitu yang dulu darah kaku semua kalau punya penyakit ya nih mat aja santai iya ini kalau disini saya nggak ada rasa apa-apa biasa-biasa aja katanya belak kiri yang paling parah kan belak kiri itu jarang aktivitas utama kan kanan padahal itu tingkat penekanannya sama ya pak sama semua sama ya disini saya nggak berasa apa-apa tapi yang tadi saya bisa sampai menjerit ya teman-teman sama ini kan dicari aja nih baru nggak ketemu penyakitnya baru nah itu ada rasa tuh nah ini mulai ya ini sama tengah juga dari tengah karena kan ya itu lah kepala sakit aduh puset kepala sakit kepala sakit jadi gini nah aduh kayak di sobek ya lumayan rasa kayak di sejarum kayak di sejarum kayak di sejarum kayak di sejarum iya panas sampai panas tuh ini kalau saya keringetan memakai AC ini keringetan saya kan iya jadi ada penyakit saya gitu aja soalnya kalau saya mijit gitu nggak keringetan udah aman nerang pasti ini apa ini saya masih asam urat ya pak iya ada asam uratnya kolestronnya ada dikit-dikit lah nggak tinggi iya namanya penyiksaan aduh kalau nggak disiksa nggak sembuh tapi enak kemudiannya kaki kita rasanya enteng enak banget aduh muset aduh 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 iya 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 harus basah keringetan harus keluar keringetan ya enak kalau keluar keringetan enteng semua padanya toksinya keluar aduh 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 yang drongol-drongol tuh nantar aduh ke laporan aduh lagi iya kan siksa harus kegitu doangnya enaknya matiin dulu sekali lagi matiin aduh siksa dulu sekali lagi ini masih ada sih aduh 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 nah ini biar keluar dulu aduh 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 sudah keringetan hehehe 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 keringetan loh iya ini nih fenomenal obatnya iya makasih kayak luar biasa ayo teman-teman opa teman-teman boleh rasain kali-kali yang penting sembuh ini mah sakitnya masih bisa ditahan teman-teman jangan takut ini satu jari doang sakit wajar aman masih masih aman penyakitnya gak banyak kalau saya terdeteksi kolesterol asam urat itu itu kepala migran ya memang saya suka migran itu kepala belakang separuh hehehe betul saya pernah itu merasain yang lain ya aman teman-teman sedangannya masih bagus emm gak noyong kadang orang kan suka kayak tersandung datang noyong nah itu udah kalau udah dipijuk tenang enak nah itu merasa tuh pak aduh 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 ini sini itu banget jadi Pak Yanto ini bisa dipanggil iya Pak Yanto bisa dipanggil nanti saya lampirkan itu nomornya ya nah di rumah aja nah channel kalau stroke-stroke bisa di terapi stroke bisa di terapi biasa biasa kalau stroke itu stroke tiga hari sekali tiga hari sekali ya iya kalau tinggi cepet ya tiga hari sekali kalau di hajar sekali bisa tapi semua hitam semua kakinya lemah-lemar oh saya gak hitam dong wah hahaha kalau menyakit cuma ini doang nih pada kaku aja iya nih kepala ukuran nih aduh 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 berasa itu omongnya belum ini masih kakin Pak Yanto bisa apalagi biasa Pak Yanto menerima jasa apalagi Pak Yanto ya bersihin rumah makan rumah teman usaha bersihkan ngusir-ngusir yang ada di rumah yang negatif oh jadi untuk bersihin rumah tempat usaha iya mager-mager tempat usaha kliennya yang ketemu biar jadi hmm proyek 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 oke buka aura bisa ya Pak bisa buka aura orang pasang susuk juga bisa nah pasang susuk juga bisa ya iya bisa Pak Yanto bisa terima jasa pelet gak Pak Yanto hehehe aduh sakit Pak Yanto sebenarnya kalau pelet itu internet aja aduh ketemu aja hehehe hehehe teman-teman ya sakit ini ibarat multifungsi nih Pak Yanto betul-betul orang itu kan semuanya itu kalau namanya kerja itu orang kerja dan berusaha tuh ya kan orang yang sampai kerja saya yang berusaha berdoa sepertinya kan begini tuh betul yang kuasa mau nentuin gak orang ini hmm bagus apa enggaknya berhasil-berhasilnya itu kan semua yang kuasa hmm jadi kita ngomong peletain aja semua kan pasti betul-betul iya 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 biasa pengerjaan gini berapa lama Pak Yanto terapi gini terapi setengah jam paling lama paling lama setengah jam ya paling lama kalau ada penyakitnya sama 15 menit udah kelar hmm ada penyakitnya kan harus terus diiniin dulu biar sampai hilang penyakitnya kurang berkurang nah kalau kayak saya berarti misalnya ada asam urat kolesterol gini gimana Pak Yanto? ini ini seminggu sekali boleh gitu ini gak parah gak parah ya gak parah cuma ada kejala mungkin gak tandanya mulai jadi makanan makan ya jaga makan ya ya ketolong saya masih muda aja kali ya ya umurnya masih muda kalau buka-buka kecil emang gak sakit giniin sampai kenceng aja enggak 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 kalau ada olesel yang beras saya gak berani ngurut yang itu saya detekin doang gini doang oh enggak tempatnya kan dari sini sini kayak gitu nah energi apa Pak ya di badannya ini dua saya ada energi ya kiritualan kiritualan sakit kepala Oh iya bener migran paling sering tuh kenapa ya gara-gara apa sih kalau migran sakit kepala gitu ini kalau penyakit kalau tangan ini sampai sakit ke sakit teriak berarti penyak itu dari kepala sampai kaki Oh gitu ya kepala sakit itu kalau cuma dari leher ke bawah tangan nggak sakit berarti ke bawah doang menyakitnya Oh gejalanya kayak asam murah polestrol aduh lagi cempat itu tadi aduh 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 panas ini kalau nggak sakit nggak 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 minyak nggak bakal sakit aduh rasanya ini paling jarang rawan sakit saya bencet kaya pun nggak bakal sakit rasanya itu kayak di tekan benda keras apa ya kayaknya di sobek lah katanya di telurnya keras aduh panas itu rasanya iya setelah sedotnya keretak-keretak itu ketahuan aduh 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 jadi penyakitnya pindah ke telur gitu Pak ya ya bisa juga larikan kan telurnya kunci gitu loh pemersihin-mersihin aura-aura negatif penyakit-penyakit maksimum tiga kali telur betul iya buat orang kita kalau uang ganti nanti-nanti lain yang dimasak ya ya satunya ini keringetnya aduh keringetan pak ini saya pembentukan dong ada antar sini kan ubat awal namanya pangkau ada rangi mentoknya itu dihujung sini nah ini sakit pasti nah lari darahnya yang beku-beku itu lumayan teman-teman ya lumayan lah ada terapi yang penting aduh yang sebelah kanan yang penting jaga makan lah ya Pak ya ya semua itu makanan banyak minum air putih ya kalau bagus ya minum air itu air yang diembunin diembunin itu orang sinus itu penyakitnya obatnya gampang sih rajin minum air embun aja sama dihidung air aduh 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 jadi Pak Yanto ini bisa terapi yang tadi dilihat ya teman-temannya telur refeksi telur itu buat kesehatan lah ya terus apalagi Pak ya kalau ada negatif-negatif yang negatif-negatif juga rumah-rumah angker misalnya nggak jalan misalnya nggak jalan itu juga bisa orang muka yang kusem nah aura-aura muka aura lah ya buka aura kemudian magerin rumah magerin rumah tempat usaha tempat usaha terus termasuk ini kalau memang punya pacar tapi berniat memang mau dimikain ada halangan bisa di istilahnya gampangnya diwelet tapi habis ikawin oh jadi terimalah seperti itu ya kena-kena guna-kena juga bisa kena-kena kena-kena disembuhin langsung bisa ya oke tempat usaha yang ditutup dukun itu juga langsung dibuang nah termasuk macang macang apa itu susuk susuk ya susuk susuk berlian berliannya harus beli sendiri oh iya berlian bawa sendiri emas emas atau berlian beli sendiri Pak Hianto Pak Hianto yang masang kalau saya yang beli tadi kira ini yang saya di oke gitu aja ya teman-teman ya ini saya udah merasain nanti kalau teman-teman ada yang mau konteks saya ya nanti saya bisa bisa bantu pertemukan dengan Pak Hianto langsung oke teman-teman terima kasih sampai jumpa pada video selanjutnya saya kasih keringetan semoga semua berbahagia selamat menikmati 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 selamat menikmati